Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hebat kelas 4 KBK hari ini? Semoga senantiasa, semakin soli-soliha, semakin hebat, semakin cerdas, dan semakin sukses Amin Ya sayang, Alhamdulillah Kita ketemu lagi nih dengan Buputri di hari ini Nah hari ini Buputri akan berbagi mengenai luas dan keliling bangun datar Nah kemarin kan kita sudah mempelajari ya bangun datar itu ada apa aja sayang? Ya benar ada persegi, ada persegi panjang, dan ada segitiga Nah Buputri punya penalaran dan komunikasi Buputri sedang membuat risol mayonaise berbentuk segitiga dengan ukuran sisi 10 cm dan tinggi 8 cm Untuk tugas fun cooking dari Pak Denny Agar lebih enak dimakan, risol mayonaise dibalut oleh tepung panir Berapa luas risol mayonaise yang dibalut oleh tepung panir? Yuk kita ke pembahasan Diketahui sisi risol 10 cm Tinggi risol 8 cm Ditanya berapa luas risol mayonaise yang dibalut oleh tepung panir? Yuk kita jawab Sayang jangan lupa formulanya ya nak Formula atau rumus dari luas segitiga Sama dengan alas dikali tinggi Dibagi dua Sama dengan Sama dengan Sepuluh Dikali Delapan Dibagi Dua Sama dengan Delapan puluh Dibagi Dua Sama dengan Empat Puluh Jadi Luas risol mayonaise yang dibalut oleh tepung panir adalah Empat puluh Sentimeter Persegi Sampai disini Ada yang bertanyakan saya? Paham ya nak? Sip Kita next ya Pendalaran dan komunikasi Raka Sarapan dengan Dua lembar Roti tawar Berselai Nutella Akan tetapi Raka tidak menyukai Pinggiran Roti tawar Yang berwarna coklat Sehingga Raka Harus Memotong Pinggiran Roti tawar Terlebih dahulu Roti tawar Yang rata makan Untuk sarapan Berukuran Dua puluh Sentimeter Berapa Panjang Pinggiran Roti tawar Yang telah Dipotong Oleh raka Yuk kita Pembahasan Diketahui Sisi Roti tawar Dua puluh Sentimeter Ditanya Berapa Panjang Pinggiran Roti tawar Yang telah Dipotong Oleh raka Yuk kita Jawab Nah sayang Hati-hati ya nak Karena ini Yang diminta Adalah Minggir Roti tawar Yang raka Makan Untuk sarapan Tadi Roti tawarnya Ada berapa Enak Yap benar Roti tawarnya Ada dua Lembar Berarti Formulanya Atau rumusnya Dari Pinggiran Roti tawar Yaitu Keliling Per Segi Nah Karena tadi Roti tawarnya Itu ada Dua Lembar Berarti Formula Atau rumusnya Menjadi Keliling Sama dengan Dua Dikali Empat Dikali Sisi Sama dengan Dua Dikali Empat Dikali Dua Sama dengan Dua Dikali 80 Sama dengan 160 Jadi Panjang Pinggiran Roti tawar Yang telah Dipotong Oleh kakak Adalah 160 cm Paham ya nak Ada yang Ditanyakan Kembali Sip Keren Hebat Kita lanjut ya sayang Penalaran Dan Komunikasi Mbak Ayu Membeli Keset Untuk Di depan Toilet Santai 3 Di pasar Senanggiri Keset Yang dibeli Mbak Ayu Berukuran 1.800 cm Persegi Dan Memiliki Panjang 60 cm Berapa Lebar Dari Keset Yang dibeli Oleh Mbak Ayu Yuk Kita ke Pembahasan Di ketahui Luas Keset 1.800 cm Persegi Panjang Keset 60 cm Ditanya Berapa Lebar Dari Keset Yang dibeli Oleh Mbak Ayu Yuk Kita jawab Sayang Jangan lupa Formulanya Atau Rumus Dari Luas Persegi Panjang Ditulis Terlebih Dahulu Yaitu Luas Sama Dengan Panjang Dikali Lebar Nah Kita masukkan Di sayang Luasnya Diganti Dengan Yang Sudah Diketahui Yaitu Berarti 1.800 Sama Dengan Panjang Yang Diganti Dengan Yang Sudah Diketahui Yaitu 60 Dikali Lebar Formulanya Lebar Sama Dengan Luas Dibagi Panjang Berarti 1.800 Dibagi 60 Sama Dengan 30 Jadi Lebar Dari Keset Yang Dibeli Oleh Mbak Ayu Adalah 30 cm Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Saya Sip Keren Hebat Oke Kita Next Sayang Buk Putri Punya latihan Soal Lina Untuk Dikerjakan Di rumah Masing-masing Sebagai Persiapan Untuk PTS Pekan depan Ya sayang Masalah Nyata Buria Membeli 5 Lopis Berbentuk Segitiga Untuk Snack time Semua Lopis Yang dibeli Buria Memiliki Keliling 120 cm Berapa Keliling Dari Satu Buah Lopis Yang dibeli Oleh Buria Next Masalah Nyata Almer Sedang Menginap Di Hotel Hyatt Regency Jogja Almer Memakan Tiramisu Cake Yang dikirim Oleh Safe Pastry Yang berukuran 25 cm Almer Mengamati Tiramisu Cake Yang diberikan Ternyata Terdiri dari Tiga Layer Yang dilapisi Oleh White Cream Berapa Luas Seluruh Tiramisu Cake Yang dilapisi Oleh White Cream Alhamdulillah Alhamdulillah Tutorial kita hari ini Mengenai Luas dan keliling Bangun data Telah selesai Tetap semangat ya sayang Dalam belajar Matematika Semoga Matematika Kelas 4 ABC Semakin Hebat Semakin Semangat Semakin Berkah Dan Semakin Sukses Amin Sayang Salam untuk Ayah dan Bunda di rumah ya nak Terima kasih Sudah bersama Bu Putri Berbagi Tutorial Luas dan keliling Bangun data Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa